Sudah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Jenderal Minerba Kementerian SDM, Rituan Jamaludin, sebagai tersangka dugaan korupsi pertambangan or nikel di konsesi izin usaha pertambangan PT Antam di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Usai menjalani pemeriksaan, Rituan keluar dari gedung Kejaksaan Agung dan langsung ditahan di rutan saling baca Bank Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung juga menetapkan subkoordinator rencana kerja dana anggaran biaya Kementerian SDM, HJ, sebagai tersangka. Rituan diduga berperan memimpin dan memutus rapat penyederhanaan aspek penilaian kuota pertambangan or nikel atau rencana kerja dan anggaran biaya RKAB tahun 2022 yang pada kenyataannya rencana kerja tersebut dijual ke PT Lawu Agung Mining untuk melegalkan pertambangan nikel di lahan milik PT Antam seluas 157 hektare yang tidak memiliki rencana kerja dan anggaran biaya. Kita tetapkan dua tersangka atas nama tersangka RJ, yaitu selaku mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Barat di Kementerian SDM, dan yang kedua atas nama HJ, selaku subkoordinasi RKKB Kementerian SDM. Jadi dua-duanya dari Kementerian SDM. Di mana peran yang bersangkutan adalah memberikan suatu kebijakan yang terkait dengan blok Mendiado, yang menyebabkan kerugian negara seluruhnya adalah 5,7 triliun. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan dan menahan dua pejabat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, yakni SM, Kepala Geologi Kementerian SDM, sekaligus Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Batu Barat, dan EVT, yang merupakan evaluator rencana kerja dan anggaran biaya Kementerian SDM. Tidak hanya itu, Kejaksaan Agung juga mencopot tiga oknum jaksa terkait dugaan suap yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Salah satunya adalah mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.